Intro Halo guys, balik lagi di youtube channel aku Esther Mutin Tapi di video kali ini aku lagi gak membahas Bagaimana cara kita mengembalikan foto video yang sudah terhapus di hp galeri kita Tapi disini aku kembali karena aku mau ngasih tau ke kalian Bagaimana sih cara kita agar kata sandi instagram kita itu bisa kembali lagi Kalau misalnya kalian nanya-nanya Kak kalau misalnya instagram kita masih aktif nih Tapi kita sudah lupa email dan lupa kata sandi Kak itu bagaimana caranya Biar kata sandi instagram kita itu bisa balik lagi Disini aku bakal kasih tau caranya Makanya disini jangan kalian skip-skip tutorial ini Supaya nanti kalian gak ketinggalan step by stepnya Supaya nanti kalian bisa kembali lagi kata sandi instagram kalian dan email kalian ya Oke, jadi disini aku bakalan kasih tau Karena ini bener-bener rekomendasi Jadi langkah pertama aku bakalan ke instagram Jadi disini aku ke instagram dulu buat buktiin ke kalian ya Jadi langkah pertama langsung aja aku klik yang instagram ini Buat kasih liat ke kalian ya Cara-caranya buat seperti apa Jadi kita masuk di instagram ini ya Pertama kalian klik yang di profil kalian itu Terus disini itu kalian klik yang edit profil ini Kalian klik yang edit profil Kemudian kalian scroll ke bawah Dan ini kan beralih ke akun profesional dan pengaturan informasi pribadi Kalian klik yang pengaturan informasi pribadi ini Kalian klik seperti ini Ini kan kalian lupa nih kata sandi kalian Terus kalian juga lupa email kalian Jadi kalian masuk dulu Ini kan kita sudah lihat nih alamat email kita ya kan Tapi kata sandinya kita lupa bagaimana supaya kata sandi kita itu bisa kembali lagi Padahal kita itu sudah bener-bener lupa dan kita gak tau alamat email dari kata sandinya Jadi caranya kalian langsung aja klik yang info kontak ini seperti ini Lalu ini kan di bawah nih tambahkan kontak baru ya Tambahkan kontak baru kalian klik Ini tuh ada dua mana yang ingin anda tambahkan Tambahkan nomor fonsel atau tambahkan email Kalau saran aku kalian tambahkan aja yang email itu Nanti kalau misalnya kata sandi kalian sudah kembali Baru kalian tambahkan yang nomor fonsel itu Tapi disini kalian harus buat email dulu Email baru supaya nanti bisa kata sandi kalian bisa kembali lagi Jadi kita ke gmail dulu Kita keluar aja dulu dari instagram ini Kita keluar dari instagram ini Langsung kita ke google atau chrome ini Kita klik aja kemudian kita klik di mail Kita mau pilih yahoo atau email Cuman jadi sekarang itu kita kan sudah gak pake yahoo tuh Jadi kita sekarang sudah beralih ke gmail Jadi disini kita langsung aja klik gmail Kalian klik daftar gmail Oke disini kita bisa milih yahoo atau gmail Tapi karena yahoo sekarang sudah gak dipake Jadi sekarang cuma bisa pake gmail Tapi sama aja Kemudian kalian klik yang ada ini Membuat akun gmail Jadi kalian harus buat akun gmail kalian dulu Sama kata sandi kalian Kemudian kalian klik yang buat akun Ya karena aku sudah kepenuhan akun Jadi ini gak bisa aku buat disini Jadi kalau misalnya nanti kalian itu buat akunnya Nanti itu akunnya itu Seperti kayak terbiasa yah Minta email Minta kata sandi Setelah kalian buat Nah kita langsung ke alamat emailnya Kemudian disini kita langsung aja klik gmail Setelah kita buat tadi di google alamat emailnya itu Dan kata sandinya Ya misalnya nih aku alamat email yang sudah aku buat tadi itu Misalnya ini Misalnya lengkek perindingan ini Tapi bisa juga kalian gak perlu buat alamat email Kalau misalnya kalian punya alamat email lain Selain yang di instagram Tapi kalian harus ada kata sandinya Dan kalian ingat kata sandi itu Tapi kalau misalnya kalian gak ingat kata sandinya Mending buat akun email yang baru Ini kita sudah masuk Misalnya nih ini sudah kita sudah masuk Dan kita sudah selesai buat alamat emailnya ya Alamat email aku yang lengkek perindingan ini Kan sudah jadi Jadi aku langsung keluar aja dari gmail ini Kemudian langsung aku ke instagram lagi Ya kita sudah masuk di profil instagram kita Kemudian kita klik yang edit profil Kita kembali ke edit profil ini Kemudian kita scroll dan pengaturan informasi pribadi Kita klik yang info kontak ini kita klik Lalu yang email tadi yang sudah selesai kita buat Dan kita sudah ingat kata sandinya Jadi kita tambahkan disini ada tulisan di bawah Tambahkan kontak baru Kita klik aja tambahkan kontak baru Kemudian ini kan ada 2 pilihan Tambahkan nomor ponsel dan tambahkan email Nah yang harus kita tambahkan itu adalah Yang tambahkan email Untuk yang nomor ponsel ini Nanti kita bisa tambahkan Lalu kita sudah selesai mengatur kata sandi kita Yang baru di instagram ini oke Dan kita tambahkan email aja Nah lalu disini kita masukkan alamat email Yang tadi kita habis buat itu Oke ini kita masukkan alamat email Yang sudah tadi kita buat Kemudian kalian pilih akun untuk alamat email ini Terus kita klik yang tanda kotak di bawah ini ya Terus ada tulisan menambahkan email ini Akan menggantikan mailangel.com akun instagram ini Jadi email lama kita yang di instagram itu Bakal tergantikan dengan email yang baru oke Klik centang sampai warna putih itu Dan kita klik lanjutkan Nah ini dia minta masukkan kode konfirmasi anda Kami mengirimin email berisi kode konfirmasi anda Oke dan kita masukkan nanti kodenya Coba langsung kita ke emailnya dulu yang tadi Ya kita cek apakah ada kode masuk di email yang sebelumnya Nah ini dia ya kita klik yang instagram konfirmasi email ini Kemudian ada ya kalian bisa lihatkan ya Kodenya itu 86 Kita masukkan kodenya Kita copy paste aja Jadi kodenya ini kita copy paste aja Dan kita kembali ke instagram tadi Lalu kita masukkan kode yang sudah tadi kita copy paste itu Ya langsung kita copy dan kita paste disini Nih oke Secara matematis alamat email yang sudah kita buat baru itu Sudah tergantikan ya anda telah menambahkan email anda ke akun yang dipilih Nah ini dia ya sudah terganti ya Lengkek perindingan Padahal tadi itu alamatnya bukan lengkek tapi yang my angel itu Kemudian ini setelah sudah terganti kita keluar dulu Kita keluar di kita klik yang tanda panas sebelah kanan kiri itu Sebelah kiri kita scroll ke bawah Kemudian kita klik yang kata sandi dan keamanan Oke ini kata sandinya tadi kita ubah kata sandi Jadi disini kita bisa ubah kata sandi Jadi kita bisa merubah kata sandi kita yang sudah lupa bertahun-tahun Oke ya kita langsung ubah kata sandinya Ini kan dia minta kata sandi saat ini Tapi kan kita gak tau kata sandinya Jadi kita langsung klik aja lupa kata sandi Lalu di bawah ada tulisan kami telah mengirimkan ke alamat email anda Jadi dia sudah mengirimkan Setelah kita klik yang lupa kata sandi ini Nanti ada masuk di email yang sudah tadi kita buat Coba kita ke email yang tadi sudah kita buat itu Nah ini dia ada ya reset your password ini Oke ya dan kita langsung klik yang sekali aja ini Misalnya di instagram ini lalu kita kali ini aja Ini dia kita disuruh buat kata sandi yang baru Karena tadi kita sudah lupa kata sandi kita yang sudah lama kita lupa Dan kita disuruh minta kata sandi baru ya Kita masukkan kata sandinya Terus ini ada tulisan atur ulang kata sandinya Kita atur ulang kata sandinya Jadi secara otomatis Aku nih instagram kita yang tadi kita lupa kata sandi itu Akhirnya kita bisa tau lagi kata sandi kita Jadi akhirnya kita sudah bisa tau kata sandi instagram kita oke Nah mungkin itu aja ya tutorial dari aku Bagaimana cara kita mengembalikan kata sandi kita Yang sudah terhapus bagi yang terbaru dan yang terlama Jangan lupa kalian like share, komen, dan juga subscribe youtube channel aku Dan sampai ketemu di tutorial-tutorial aku selanjutnya Oke terima kasih